hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Agil berkonsep ID dan disamping saya ada siapa F58 konsep mohon maaf ya ini suaranya agak mepet nah kali ini saya akan membongkar atau istilahnya review ya oke dan mau dilanjut ya ini udah habis berapa ini modifikasi semuanya 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 sekitar habis 15 jutaan 15 juta jadi modifikasi pickup itu sekitaran kalau gayanya seperti ini sekitaran 15 juta rupiah full hidrolika dan ini arm aja punya siapa ini punyanya bos ml-47 Bos itu ya yang punya ml kayu balap oke eh dan ini bempernya terbaru ya jadi lagi viral ya kemarin namanya itu beber Patriot ya ini kalau bikin bemper seperti ini memerlukan waktu berapa bulan atau beberapa hari kalau untuk bemper cuma satu minggu aja satu minggu dan samping yang samping itu berapa kalau semuanya sekitaran bulan paling lambat satu bulan lah satu bulan op jadi semuanya itu modif disini ini satu bulan ya yes jadi saya akan rokokan dulu biar enak nah kita lanjut ya ini dari penampakan dari samping kanan ya ini udah pakai weldop udah pakai pengaman ini eh konsep ada pikiran konsep seperti ini dari siapa atau eh pikirannya dari kamu aja apa gimana kalau untuk risai sih inisiatif yang punyanya punya bos ml Oh jadi permintaan yang punya ya armada ini request-request dari yang punya tapi kalau untuk parasi-parasi lain variasi sendiri sih oh pikirannya gitu sendiri dan motif bentuk sendiri siap-siap jadi segitu ya guys eh apalagi ya saya bingung guys eh apa lagi ya Oh ini armadanya baru ini ya jadi ini baru keluar dari dealer langsung ke sini langsung dikonsep oleh F58 konsep oke dan lanjut 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 kesini guys 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 kemana ini guys dari samping kiri juga udah sama aja ya sama yang di samping kanan dan ini jadi belum belum begitu selesai 100% ini saya pengen tahu ini ciri khas ciri khas dari F58 konsep itu di sebelah mana sih pengen tahu saya kalau saya enggak punya ciri khas ya karena tiap bikin variasi dari truk dari pickup itu permintaannya beda-beda jadi enggak punya ciri khas Oh iya jadi tergantung pesanan apa gimana gitu ya jadi kalau di F58 konsep itu enggak punya ciri khas cuman kalau ciri khas pribadi sih ada cuman enggak kelihatan Oh iya itu rahasia-rahasia perusahaan nasihat produknya nasihat brand ya Oh jadi dari ciri khas itu bisa disebut dengan bahan juga bisa terus cat cara kombinasi cat juga itu udah ciri khas sih menurut saya eh gimana lagi ya guys nah guys eh ini saya kebingungan jadi kan ini dulunya bengkel motor saya pernah lihat di sini ada Pespa dulu di YouTube nya Tommy Jawa ada ngereview Pespa terus lama-kelamaan berjalan berjalannya waktu ada itu yang Sambocely itu perdana apa gimana ya awalnya sih ke variasi truk atau servis kalasor itu awalnya sih iseng-iseng tapi Alhamdulillah banyak orang yang percaya sama saya akhirnya ada yang suka yang baik misalkan bempernya kejeduk di last kamu dulu ada itu Sambocely tapi awalnya dia bilang Cina kamu bisa bikin variasi truk atau servis kalasori Insya Allah saya bisa tapi Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya motor sih gak ditinggalkan kalau ada yang mau servis motor Oke tapi sekarang lebih fokus ke variasi-variasi mobil apalagi ini ini kesan-kesan kesan kamu ini gimana kalau kesan-kesan sih ya gitu jadi jadi gimana ya kalau kesan-kesan dari saya kalau itu apa mau bikin truk mau bikin variasi lah intinya pertama ke F58 konsep itu harus pikir matang-matang karena kan saya bukan senior kayak yang lain jadi mohon maaf lah kalau ada kekurangan kekurangan atau gimana akan saya masih belajar langkah baiknya kalau punya inisiatif sendirilah bilang sama saya gitu Oh jadi ini begitu pentingnya jadi owner sama yang punya bengkel itu harus pikirannya harus satu satu hati maksudnya ini misalkan dari bengkel gini misalkan terus dari yang punya mobil pengennya gini jadi disatuin misalkan misalkan daya BEMPER bisa dari mulai BEMPER tapi kalau orang itu beda-beda sih ada yang nyerahin semuanya sama saya ada yang pengen pengen rekuet sendiri itu jadi kalau nyerahin misalkan konsep lah tergantung kamu gimana bagusnya gitu seperti itulah eh saya udah lama ini dulu-dulu kesini main gak main lagi lama saya ini disini Hai terus saya gimana ya Oh masuk ke kabin atau interior guys masuk masuk nah guys jadi ini masih baru masih baru guys ini masih ada plastik ini masih standar-standar semua tuh bisa dilihat nah ini udah ditambah audio ini ada audio kalau pesan dari saya buat para obos-obos atau para orang yang punya pick up atau truk jangan ragulah atau yang mau order BEMPER atau sparkboard atau freezer bisa ya jadi jangan ragu Insyaallah saya akan memuaskan hatimu memuaskan keinginan kamu Insyaallah hasilnya tidak akan mengecewakan lah jadi silahkan yang mau order mah hubungi aja saya nanti ada di kolom komentar yang punya bengkau ini Oke dan segitu aja lah nggak usah banyak berbicara ini jadi mohon maaf dari saya ini reviewnya kurang gimana ya kurang lancar saya baru belajar ini oke dan ikutin sinematiknya terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sjm1 jm2 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 Terima kasih telah menonton!